Di slide show saja mbak Nah sip Langsung dimulai aja pak Dimulai saja nanti mbak ditanya sambil berjalan sambil dihubung ya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan saya Nuzulianur Khalifa Disini saya bersama teman-teman saya Yaitu R.I. menurutkan-teman saya akan menjelaskan atau mengatakan materi mengenai Definisi, fungsi, dan peranan kurikulum pendidikan Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Poi selaku dosen pengaku Mata kuliah kurikulum pendidikan Sudah memberikan waktunya Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir Mudah-mudahan Apa yang dapat kami sampaikan bisa bermanfaat Nanti ada sesi pertanyaan Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu Yang pertama akan dijelaskan yaitu Definisi kurikulum Yang akan dibacakan oleh Sedara Sedari Dita Sudah masuk Pak Ditanya Belum masuk belum Belum masuk Ya tuh Pak Sebentar Yaudah saya bacakan Apa sih itu dimensi kurikulum Makna dari dimensi kurikulum Ini adalah sebagai seperangkat rencana Dan cara mengadministrasikan tujuan Isi dan bahan pelajaran Serta cara yang digunakan Sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu Nah jadi kurikulum itu adalah Cara atau Teknik penyelenggaraan kegiatan Untuk pembelajaran Supaya mencapai tujuan pendidikan tertentu Kemudian Ada berapa sih dimensi kurikulum Di sini saya mengambil Ada enam dimensi kurikulum Yang pertama yaitu kurikulum sebagai suatu ide Dimensi kurikulum sebagai suatu ide Biasanya dijadikan langkah awal pengembangan kurikulum Yaitu ketika melakukan study pendapat Dari sekian banyak ide-ide yang berkembang Dalam study tersebut Maka akan dipilih dan ditentukan ide-ide yang mana Yang dianggap paling kreatif Inovatif dan konstruktif Sesuai dengan visi misi dan tujuan pendidikan nasional Pemilihan ide-ide tersebut Pada akhirnya akan dipilih dalam sebuah pertemuan konsultatif Berdasarkan tingkat pengambilan keputusan yang tinggi Di Indonesia Pengembangan keputusan yang tertinggi adalah Menteri Pendidikan Nasional Jadi dari kurikulum sebagai suatu ide Adalah Kita mencari dulu nih ide-ide apa Untuk pembelajaran misalnya Kemudian akan dirapatkan Itu kan Berdikonsultasikan Agar mencapai keputusan Nah keputusan kemudian Keputusan itu Akan diputuskan kembali oleh pihak tertinggi Yaitu Menteri Pendidikan Kemudian selanjutnya Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis Dimensi kurikulum sebagai rencana Biasanya dituangkan dalam suatu dokumen tertulis Dimensi ini menjadi banyak perhatian orang Karena wujudnya dapat dilihat Mudah dibaca dan dianalisis Dimensi kurikulum ini Pada dasarnya merupakan realitas Dari dimensi kurikulum sebagai ide Aspek-aspek penting yang perlu dibahas Antara lain Mengembangkan tujuan dan kompetensi Struktur kurikulum Kegiatan dan pengalaman belajar Organisasi kurikulum Manajemen kurikulum Hasil belajar Dan sistem evaluasi Kurikulum sebagai suatu ide Harus mengikuti pola dan ketentuan-ketentuan Kurikulum sebagai rencana Banyak mengalami kesul Banyak mengalami kesulitan Karena ide-ide yang ingin disampaikan Terlalu umum Dan banyak yang tidak dimengerti Oleh para pelakonan kurikulum Jadi bukan hanya Yang poin satu saja tadi Direncanakan Yang Ini kurikulum juga Direncanakan secara tertulis Kenapa? Karena agar mudah dibaca Dilihat Dan dapat dikonsultasikan Melalui tulisan-tulisan tersebut Kemudian Banyaknya kesulitan Karena ya Banyaknya Pendapat-pendapat Tentang kurikulum tersebut Kemudian Nomor tiga Akan dibacakan oleh Teman saya Erwin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada sahabat Nujulia Di sini saya akan Jelaskan mengenai Mengenai Yang Nomor tiga Yaitu Kurikulum Sebagai suatu kegiatan Nah Kurikulum Dalam dimensi ini Merupakan kurikulum Yang sesungguhnya terjadi Di lapangan Nah Dalam Kurikulum Sebagai suatu kegiatan ini Tentunya Akan Langsung berhadapan Dengan Dengan siswa Guru dengan siswa Karena Tentunya Kurikulum ini Peserta didik Mungkin Saja Memikirkan kurikulum Sebuah ide Tetapi Apa yang didalamnya Merupakan kurikulum Sebuah kenyataan Antara ide Dan pengalaman Mungkin sejalan Tetapi Mungkin juga tidak Banyak ahli kurikulum Yang masih Mempertentangkan Dimensi ini Bentar ini Ada view pak Bentar ini Nomor tiga Belum selesai Nah Dalam Cara Tapi pulang maang Kegiatan Termasuk kurikulum Atau bukan Misal Kegiatan termasuk kurikulum Atau bukan Mister Johnson Dan ini Merupakan Bentuk Para ahli Yang mengukurkan Bahwa Kurikulum Sebagai suatu kegiatan Namun Tidak dituliskan Satu ke satu Karena Banyak sekali Jadi kurikulum Adalah Suatu Overwritten Dokumen Yang masuk Dalam dimensi Rencana Sedangkan Ahli lainnya Melihat kurikulum Hanya sebagai Sehasil Belajar Meskipun demikian Banyak juga Ahli kurikulum Yang mengatakan Suatu kegiatan Yang mengatakan suatu kegiatan Atau proses tersebut Nah Jadi Intinya Dalam Kurikulum Sebagai suatu kegiatan Ini Merupakan Salah satu Dari Proses Suatu Kurikulum Yang direncanakan Oleh suatu Lembaga Tetapi Ini beda Ini itu Langsung Berhadapan Dengan Mas Siswanya Yang kurikulum Dibentuk Oleh Sebuah lembaga Yang berisikan Sebuah rancangan Tentang Program Pendidikan Ini mah Langsung Kepada Siswanya itu Langsung Berhadapan Langsung Lanjut Merempat Nah Disini Perempat Ada Yang namanya Kurikulum Sebagai Hasil Belajar Hasil Belajar Adalah Kurikulum Tapi Kurikulum Bukan Hasil Belajar Pernyataan Ini Perlu Dipahami Sejak Awal Karena Banyak Orang Tahu Bahwa Hasil Belajar Merupakan Bagian Dari Kurikulum Tetapi Kurikulum Bukan Hanya Hasil Belajar Banyak Juga Orang Yang Tidak Tahu Bahwa Pengertian Kurikulum Dapat Dilihat Dari Dimensi Hasil Belajar Karena Memang Tidak Dirumuskan Secara Formal Ditu Juga Dilakukan Evaluasi Secara Formal Tentang Kurikulum Pada Umumnya Orang Selalu Mengaitkannya Dengan Hasil Belajar Sekalipun Evaluasi Kurikulum Sebenar Jauh Lebih Luas Daripada Penilaian Hasil Belajar Artinya Belajar Bukan Satu-satunya Objek Evaluasi Meskipun Demikian Hasil Belajar Dapat Dijadikan Sebagai Salah Satu Dimensi Pengertian Kurikulum Evaluasi Kurikulum Ditunjukkan Untuk Mengetahui Efektivitas Dan Efesensi Kurikulum Sedangkan Fungsinya Adalah Untuk Memperbaiki Menyempurnakan Atau Mengganti Kurikulum Dengan Dimensi Rencana Nah Dalam Kurikulum Sebagai Hasil Belajar Ini Merupakan Jadi Kurikulum Sebagai Hasil Belajar Ini Bagian Dari Program Pembelajaran Yang Diberlakukan Oleh Sebuah Lembaga Untuk Mencapai Tujuan Tujuan Yang Diharapkan Oleh Sebuah Lembaga Tersebut Nah Dalam Kurikulum Sebagai Hasil Belajar Ini Tentunya Ada Yang Namanya Kurikulum Sebagai Hasil Rencana Pembelajaran Nah Dalam Proses Ini Siswa Dapat Melakukan Kegiatan Belajar Sehingga Terjadi Perkembangan Tingkah Laku Siswa Sesuai Dengan Tujuan Pendidikan Dan Pelajaran Intinya Semua Kesempatan Dan Kegiatan Yang Akan Dan Perlu Dilakukan Oleh Siswa Direncanakan Dalam Sebuah Kurikulum Udah 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 Selanjutnya Akan Dibacakan Oleh Saudari Dita Baik Terima kasih Kepada TNJ Langsung Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Kelima Yaitu Kurikulum Sebagai Studi Suatu Disiplin Ilmu Sebagai Suatu Disiplin Ilmu Berarti Kurikulum Memiliki Konsep Prinsip Prosedur Asumsi Dan Teori Yang Dapat Dianalisis Dan Dipelajari Oleh Pakar Kurikulum Penelitian Kurikulum Guru Atau Calon Guru Kepala Sekolah Pengawasan Atau Tenaga Pendidikan Lainnya Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Pernah Ada Sekolah Pendidikan Guru Atau SPG Sekolah Guru Atas Pendidikan Guru Agama Atau PGA Dan Lain-lain Pada Tingkat Universitas Ada Juga Program Studi Pengembangan Kurikulum Baik Dijenjang S1 Atau Sarjana S2 Atau Magister Maupun S3 Atau Doktor Semua Peserta Didiknya Wajib Mempelajari Tentang Kurikulum Tujuan Kurikulum Sebagai Studi Disiplin Ilmu Adalah Untuk Mengembangkan Ilmu Tentang Kurikulum Dan Sistem Kurikulum Yang Keenam Kurikulum Sebagai Suatu Sistem Sistem Berasal Dari Bahasa Lain Yaitu Sistema Dan Bahasa Yunani Yaitu Sistema Adalah Suatu Kesatuan Yang Terdiri Komponen Atau Elemen Yang Dihubungkan Bersama Untuk Mempermudah Aliran Informasi Materi Atau Energi Untuk Mencapai Tujuan Sistem Kurikulum Merupakan Bagian Yang Tak Terpisahkan Dan Sistem Pendidikan Sistem Persekolahan Dan Sistem Masyarakat Suatu Sistem Kurikulum Di Indonesia Merupakan Sistem Tentang Kurikulum Apa Yang Akan Disusun Dan Bagaimana Kurikulum Itu Dilaksanakan Lebih Jauh Lagi Dapat Dikatakan Bahwa Sistem Kurikulum Mencakup Tahapan Tahapan Pengembangan Kurikulum Itu Sendiri Mulai Dari Perencanaan Kurikulum Pelaksanaan Kurikulum Evaluasi Kurikulum Perbaikan Dan Penyempurnaan Kurikulum Kurikulum Sebagai Suatu Sistem Juga Menggambarkan Tentang Komponen Komponen Kurikulum Ada Fungsi Kurikulum Ada Fungsi Kurikulum Dalam Proses Pendidikan Yaitu Sebagai Sarana Sarana Dalam Mengukur Kemampuan Pribadi Atau Konsumsi Pendidikan Tidak Bisa Lepas Dengan Pengajaran Target Yang Membuat Peserta Didik Dapat Memahami Berbagai Materi Dengan Mudah Ijin Menambahkan Mengenai Tentang Fungsi Kurikulum Dalam Fungsi Kurikulum Ini Terdapat Dua Target Yaitu Antara Guru Dan Siswa Dalam Untuk Guru Di sana Terdapat Fungsi Mengenai Kurikulum Yaitu Fungsinya Untuk Sebagai Pedoman Pelajaran Pada Siswa Jadi Kurikulum Ini Memberikan Patokan Yang Jelas Tentang Proses Pelajaran Mengajar Juga Materi Yang Harus Diberikan Kepada Anak Didik Juga Ada Fungsi Untuk Seorang Siswa Dalam Kurikulum Ini Tentunya Siswa Itu Sebagai Acuan Belajar Dengan Adanya Kurikulum Siswa Mengetahui Materi Apa Saja Yang Harus Dipelajari Siswa Dan Juga Dipahami Sehingga Siswa Dapat Mempersiapkan Ujian Dengan Baik Dan Juga Dalam Fungsi Kurikulum Ini Tentunya Siswa Itu Dituntut Untuk Bisa Belajar Lebih Kritis Lebih Mudah Dipahami Oleh Siswa Tersebut Dengan Adanya Kurikulum Tersebut Terima kasih Silahkan Lanjutkan Erwin Oke Mengenai Peranan Kurikulum Peranan Kurikulum Terdiri Dari Peranan Konservatif Peranan Kreatif Serta Peranan Kritis Dan Evaluatif Dengan Adanya Kurikulum Generasi Muda Dapat Menjadi Masyarakat Yang Berkomenten Untuk Menghadapi Perkembangan Zaman Yang Terus Meningkat Peran Ketiga Tersebut Peran Ketiga Adalah Peranan Kritis Dan Evaluatif Nah Kan Tadi Juga Udah Dijelaskan Bahwa Sebuah Kurikulum Itu Adalah Untuk Melatih Seorang Siswa Tersebut Agar Siswa Tersebut Dapat Berkembang Berpikir Kritis Inovatif Dan Kreatif Jadi Dan Sebagai Peranan Konfratif Dalam Sebagai Peranan Konfratif Tentunya Siswa Tersebut Itu Untuk Mempertahankan Suatu Keadaan Kebiasaan Tradisi Yang berlaku Misalkan Mungkin Misalkan Keahlian Bahkan Siswa tersebut Bisa dilatih Lebih Lebih-lebih Dari Keahlian Yang dia miliki Mungkin Sekian Apabila Ada yang mau Ditambahkan Dari Mbak Nujul Dan Mbak Dita Silahkan Mungkin langsung Taja ya Dibuka Pertanyaannya Siapa tahu Ada dari teman-teman Yang mau Pertanyaannya Silahkan Sekarang Dibagi Kloteri Pertanyaannya Yang pertama Dua pertanyaan Awal dulu Silahkan Nanti saya catat Kemudian Nanti akan Dijawab Satu persatu Mungkin Dari teman-teman Ada yang mau Pertanya Silahkan Saya Ada Ya silahkan Mbak Begini Tadi Konsep Kurikulum Kan mendorong Kita untuk Berpikir Kritis Nah Bagaimana Kalau seumpamanya Ketika ada Siswa STM Karena kita Mendorong Dengan adanya Kurikulum Kritis Sehingga Dia menjadi Kritis Terhadap Pemerintah Nah Apakah hal Tersebut Apakah Sebentar Apakah hal tersebut Adalah Peranan Sebagai Fungsi Kurikulum Atau Siswa itu Justru Melanggar Kurikulum Itu tersebut Mohon Jawabannya Terima kasih Ya Terima kasih Mas 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 Atas Perkanyaannya Nanti Saya jawab Kemudian Pertanyaan kedua Silahkan Ada yang Ingin bertanya Eh Mau bertanya Ya silahkan Sabrina Ya Pertanyaan saya Itu Menurut Menurut kalian gitu Yang Lebih Maksudnya Lebih Biar lebih dimengerti Sama Kita Gimana Maksudnya Jadi Tolong Jelaskan Peranan Konservatif Oh Iya Itu aja Iya Terima kasih Mbak Sabrina Pertanyaannya ada Mungkin dua dulu Nanti saya jawab Kalau ada pertanyaan Nanti boleh Yang pertama Pertanyaan Dari Mas Makhud Kan tadi Ada anak STM Yang mengkritik Pemerintah Ya Mas Apakah Itu Termasuk Dari Fungsi Kurikulum Untuk Berpikir Kritis Kalau Kalau menurut Saya Yang dimaksud Kritis Kritis Terhadap Pendidikan Kalau Misalkan Kritis Terhadap Pemerintahnya Itu Positif Tidak Anarkis Ya Kita kan Sebagai siswa Juga belajar Apalagi Kita sebagai Mahasiswa Kita belajar Bisa Jadi Karena Misalnya Kurikurum 2013 Itu kan Siswa harus Dituntut Untuk Aktif Jadi Sah-sah Saja Kalau Misalkan Ada siswa Yang Mengkritik Pemerintah Asalkan Tidak Menyalahi Aturan Tapi Kritis Apa dulu Kalau Misalkan Kritisnya Itu Tidak Disertai Dengan Bukti-bukti Itu Mungkin Akan Berdampak Juga Karena Bukti-bukti Yang valid Aja Bisa Jadi Hoa Misalnya Kayak Gitu Jadi Untuk Kurikulum Sendiri Ini Untuk Sebagai Siswa Menjadi Aktif Berarti Wah Kurikulumnya Menurut Saya Sendiri Berarti Sudah Bagus Kan Tujuannya Menjadikan Siswa Lebih Kritis Tapi Kalau Bisa Kritisnya Terhadap Hal-hal Yang Positif Gimana Mas Mahfus Berarti Kalau Tadi Kata Ban Nujo Misalkan Itu Tidak Apa Asalkan Jangan Anarkis Atau Jangan Yang Lebih-lebihan Lalu Apakah Ban Nujo Sendiri Membutuhkan Tentang Aksi Dari Tahun Kemarin Yang Kebanyakan Anak STM Malah Turun Kejalan Bagaimana Pandangan Tidak Boleh Kenapa Karena Dimaksud Yang Kritis Di sini Itu Bukan Kritis Yang Anarkis Tapi Kritis Tentang Pemikiran Pemikirannya Kayak Pendidikan Kita Misalnya Lebih Baik Kalau Menurut Saya Kalau Siswa STM Itu Kayak Kemarin Ada Demo Lebih Baik Siswa STM Berpikir Kritis Terhadap Bagaimana Caranya Membuat Misalnya Jurusannya Otomotif Bagaimana Caranya Membuat Motor Listrik Atau Bagaimana Itu Lebih Baik Daripada Ikut Berdemo Karena Menurut Saya Kalau Kritisnya Anarkis Seperti Itu Terhadap Pemerintah Apalagi Apakah Mereka Sudah Memahami Apa Mereka Demo Itu Tujuannya Buat Apa Mereka Sudah Paham Apa Belum Gara-gara Kemakan Hoak Mereka Ikut Demo Belum Tentu Jadi Kalau Mahasiswa Berdemo Itu mungkin Karena Sudah tahu Tujuan Demonya Untuk Apa Terus Dasar-dasar Kenapa Mereka Demo Itu Kenapa Mereka Sudah tahu Tapi Kalau Anak STM Mereka Kan Wajib Belajar Bukan Boleh Menyuarakan Suara Suara Rakyat Mereka Juga Rakyat Boleh Tapi Menurut Saya Itu Belum Benar Untuk Mereka Mengikuti Demo Seperti Itu Gimana Lalu Bagaimana Contohnya Seperti Yang Benar Menurut Banu Jo Ketika Mungkin Memang Saya Setuju Dengan Banu Jo Anak STM Seharusnya Lebih Kritis Ke Bidang Pelajaran Bagaimana Siswa Ini Supaya Minat Kepada Belajar Lebih Baik Minat Belajarnya Agar Lebih Baik Kalau Di Sekolah Saya Dulu Anak Anak Lebih Senang Ke Belajar Kenapa Karena Sistem Belajarnya Menyenangkan Misalnya Kebanyakan Guru-guru Belajarnya Harus Selalu Dibaca Didite Tapi Kalau Di Sekolah Saya Cara Belajarnya Itu Ya Begini Lebih Banyak Presentasi Jadi Siswa-siswa Dapat Apa Namanya Menyuarakan Keinginan Mereka Kalau Misalnya Mereka Sukanya Belajar Seperti Apa Terus Banyaknya Doorpress Kalau Misalnya Siswa Yang Malas Belajar Kira-kira Apa Guru-guru Tuhan Tidak Harus Berpatokan Ke Kurikulum Kurikulum Itu Hanya Caranya Saja Maksudnya Secara Tertulisnya Harus Bagaimana Tapi Kembali Lagi Ke Individu Gurunya Tersebut Bagaimana Cara Guru Tersebut Menangani Siswa-siswa Yang Memang Malas Belajar Jadi Untuk Meningkatkan Semangat Belajar Siswa-siswa Menurut saya Itu Sangat Banyak Sekali Kayaknya Kalian Juga Pasti Punyalah Guru Favorit Kalian Itu Siapa Kalian Senang Ke Guru Itu Bagaimana Apakah Karena Menjelaskannya Paham Mengerti Atau Gara-gara Gurunya Humble Enak Diajak Belajar Terus Gara-gara Gurunya Sering Nasi Door Price Itu kan Kalau Dilihat Itu Juga Termasuk Hal-hal Yang Meningkatkan Semangat Belajar Kalau Misalnya Ya Begitu Tapi Kembali Lagi Ke Diri Siswanya Juga Sendiri Apakah Mereka Bisa Menyeimbangkan Kondisi Hati Sama Pikiran Mereka Untuk Belajar Karena Percuma Setiap Kepala Kepala Orang Itu Beda Beda Karena Ada Misalnya Gurunya Sudah Semangat Cara Belajarnya Sudah Baik Tapi Tetap Ada Satu Anak Yang Enggak Suka Ke Guru Itu Harus Disinkronkan Dulu Pemikiran Anak Sama Perasaan Anaknya Itu Bagaimana Kita Belajar Psikologi Pendidikan Jadi Kita Bisa Belajar Dari Situ Sih Gitu Mungkin Gitu Mas Mahfud Oke Terima kasih Mbak Anujur Ya Sama-sama Kemudian Ini Ada Pertanyaan Dari Sabrina Menurut Kalian Biar Lebih Dimengerti Peranan Konservatif Mungkin Dari Erwin Ada Yang Mau Menjawab Baik Saya Jangan Menjawab Ya Silahkan Mengenai Peranan Konservatif Tentunya Ini Adalah Bersikap Untuk Mempertahankan Keadaan Kebiasaan Dan Tradisi Yang Berlaku Nah Dalam hal ini Tentunya Dimana Perikulum Ini Dipertunjukkan Sebagai Suatu Sarana Untuk Menerapkan Nilai-nilai Warisan Budaya Yang Masih Relevan Dengan Generasi-generasi Saat ini Contohnya Dalam Sebuah Pendidikan Misalkan Sekolah Kita Harus Senantiasa Hormat Pada Guru Misalkan Harus Salim Itu apa Salim tangan Cuman tangan Guru Bila mana Guru lewat Kita ucapkan Salam Itu kan Merupakan Warisan Budaya Yang Sangat Udah lama Gimana Apakah Kurang Mbak Sabrina Itu jawaban Dari Mas Erwin Barangkali Mbak Dita Mau menambahkan Sama saja Jawabannya Seperti Mas Erwin Tadi Peranan Konservatif Peranan Ini Menekankan Bahwa Kurikulum Sebagai Sarana Untuk Menentransmisikan Nilai-nilai Warisan Budaya Masa Lalu Yang Dianggap Masih Relevan Dengan Masa Kini Pada Generasi Muda Dalam Hal Ini Para Siswa Dengan Demikian Peranan Konservatif Ini Pada Hakikatnya Menempatkan Kurikulum Yang Berorientasi Ke Masa Lampau Hampir Sama Saja Jawabannya Sama Mas Erwin Tadi Makasih Mbak Mas Sabrina Itu sudah Cukup Ya Sudah Cukup Terima Kasih Sama-sama Apakah Ada Pertanyaan Lain Ada Siapa Disin Bertanya Untuk Kelompok Satu Mbak Nuzul Mas Erwin Sama Mbak Dita Jadi Gini Waktu Pengalaman DMA Kurikulum Itu Gak Sesuai Apa Yang Diajarkan Di Sekolah Kan MI Itu Maksudnya Ke Kemendag Kementerian Departemen Agama Kementerian Ya Gitu Mau ditanyain Ma Gini Kurikulum Itu kan Lembaga Yang Berancang Pelajaran Mengapa Mengapa Kurikulum Di sekolah Ada Yang Tidak Sesuai Dengan Pembelajaran Siswa Yang Diujian Kan Sama Yang Diajarkan Membuat Si siswa tersebut Menjadi Bimu Jadi Gimana Jadi Pertanyaannya Kenapa Kurikulum Yang Tertulis Di Kementerian Pendidikan Berbeda Dengan Apa Yang Terjadi Di Lengkungan Sekolah Yang Diajarkan Maksudnya Gitu Mas Kemal Ya Gitu Izin Menjawab Mas Kemal Mungkin Setiap Sekolah Punya Standar Apa Ya Kayak Bukan Sekolahnya Aja Sih Kalau Kurikulum Itu Memang Sudah Keharusan Kayak Misalnya Kurikulum 2013 Atau Kurtilas Itu Setiap Sekolah Harus Memang Melaksanakan Kurikulum 2013 Karena Sudah Disahkan Oleh Kementerian Nah Mengapa Misalnya Ada Sekolah Yang Tidak Sesuai Pelajaran Pelajarannya Sama Kurikulumnya Nah Itu Contohnya Gimana Mas Kemal Misalnya Kurikulumnya Sudah Kurtilas Tapi Cara Belajarnya Kayak Kurikulum 2006 Gimana Ya Ya Yang Kayak Tadi Jadi Jadi Kan Pengalaman Pengalaman Ya Gitu Jadi Kalau Kata saya Kalau Kata saya Itu sih Kembali lagi Ke sekolahnya Ya Kalau Apa Kembali lagi Ke guru-gurunya Gitu Karena Mungkin Sekolah tersebut Belum siap Buat Melaksanakan Kurikulum Misalnya Kenal Ada beberapa Hal yang Membuat sekolah Itu belum siap Terhadap Kurikulum Pertama Materi-materi Yang mungkin Belum tersampaikan Kepada siswa-siswa Yang kedua Kesiapan siswanya Menerima materi Baru Terus Ada beberapa Hal lain Yang mungkin Sekolah tersebut Belum siap Gitu Mas Kemal Tapi Menurut saya Kurikulum Itu kan Memang Keharusan Tetapi Sebagai guru Sebaiknya Kita tuh Lebih Mempentingkan Materi Apa Pelajaran Ilmu Memberikan ilmu Kepada siswa Kalau saya Lebih baik Siswa itu Mengerti Daripada Satset-satset Menjelaskan Ini kurikulum 2013 Harus begini Harus begini Tetapi Siswanya Terbengkalai Gitu Gak Gak bisa mengikuti Kurikulum tersebut Menurut saya Lebih baik Siswanya Mengerti Dulu Gitu Nanti Kalau Siswanya Sudah Mengerti Kan Bisa Mengikuti Seiring Berjalannya Waktu Gitu Mas Kemal Mungkin Itu dari Saya Mungkin Ada yang Lain Menambahkan Erwin Ditar Atau Teman-teman Yang Bisa Menambahkan Boleh Saya Menambahkan Iya Boleh Mungkin Mungkin Yang Dimaksud Mas Kemal Itu Adalah Hots Yaitu Berpikir Tingkat Tinggi Kan Saya Pernah Dengar Itu Waktu Itu Sokolah Saya Juga Menerapkan Hots Jadi Ketika Ujian Atau Ada Was-was Itu Di Luar Di Luar Ekspetasi Kita Gitu Mungkin Itu Yang Dimaksud Mas Kemal Iya Gitu Oh Oh Jadi Misalnya Pembelajarannya Gak sesuai Sama Apa Yang Diujian Kan Misalnya Kayak Gitu Nah Itu Kembali Lagi Ke Sekolahnya Kalau Menurut Saya Berarti Memang Sekolahnya Materi Materi Yang Ada Sekolahnya Itu Belum Terlalu Siap Buat Melaksanakan Curriculum Mungkin Sebagai Siswa Yang Tadi Kan Kenapa Kita Harus Lebih Aktif Selain Belajar Dari Sekolah Kan Banyak Sekali Misalnya Kayak Les Pripat Kayak Geo Ataupun Apa Gitu Kumon Nah Itu Kan Les Pripat Seperti itu Juga Bisa Menambah Ilmu Kalau Misalnya Kayak Tadi Belajarnya Apa Yang Ujian Apa Itu Kan Pusing Juga Karena Gak Sesuai Materi Yang Curriculum Sama Yang Diajarkannya Nah Menurut Saya Kita Sebagai Siswa Juga Enggak Harus Belajar Dari Satu Dari Guru Tapi Harus Lebih Aktif Lagi Misalnya Banyak Nih Kan Kayak Kalau Ujian Kan Ada Tryout Tryout Nah Kalau Tryout Serasa Enggak Sesuai Gitu 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 Atau Itu Harus Wanti Wanti Kalau Ujian Belajar Jadi Belajarnya Itu Enggak Dari Satu Enggak Dari Hanya Guru Aja Enggak Dari Pengayaan Saja Tapi Lebih Banyak Literasi Misalnya Mencari Referensi Buku Buku Mencari Google YouTube Kan Sekarang Udah Banyak Harus Melay Teknologi Menurut Saya Begitu Tapi Gimana Kalau Misalnya Siswanya Enggak Punya HP Misalnya Kan Pasti Adalah Kegiatan Berkelompok Jadi Menurut Saya Bisa Dikomunikasikan Kalau Masalah Itu Tapi Memang Kurikulum Itu Kalau Misalnya Kita Tahu Mau Ujian Kita Pertilas Tapi Ujian Ujian Apa Namanya Materi Materi Yang Diberikan Tuh Enggak Sesuai Kalau Kita Misalnya Udah Tahu Kesitu Ya Kita Harus Lebih Aktif Lagi Mencari Materi Kita Kalau Misalnya Belum Tahu Ya Mau Gimana Lagi Jadi Sebaiknya Sekolah Juga Harus Mempersiapkan Materi Materi Yang Mungkin Akan Mempermudah Nantinya Siswanya Jadi Kalau Misalnya Kurikulumnya Terus Cara Pembelajarannya Sama Seimbang Itu Kan Akan Mempermudah Siswanya Jadi Kurikulum Itu Ya Harus Dilaksanakan Juga Sama Gurunya Sebenarnya Tapi Kalau Misalnya Ada Kejadian Kayak Tadi Siswanya Nggak Ngerti Ya Lebih Baik Gitu Saran Saya Mencari Referensi Referensi Lain Selain Pelajaran Yang Diberikan Oleh Guru Itu Mungkin Mbak Via Enggak Ya Saya Setuju Karena Gimana Itu Kan Dari Pusatnya Menerapkan Hots Di ujian Ujian Misalnya Jadi Sudah Di Wanti Sudah Di peringatan Sama Mungkin Gurunya Kita Akan Menerapkan Hots Jadi Kitanya Berinisiatif Untuk Mencari Pembelajaran Lagi Untuk Mencari Materi Materinya Tidak Hanya Yang Disahankan Mungkin Tujuannya Kesitu Iya Makasih Mbak Pia Cukup Apakah Sudah Cukup Terima Kasih Kalau Sudah Cukup Mungkin Kami Akhiri Dengan Ucapan Salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima Terima Salaam Oke Nanti Sebelum Lanjut ke Kelompok Yang Kelompok Tiga Karena Kita Ini Sebentar Lagi Mau UTS Jadi Mungkin Untuk Hari Ini Kita Coba Yang Presentasi Ada Dua Kelompok Saya Saya Coba Jawab Dulu Menambahkan Karena Tadi Sebenarnya Sudah Terjawab Pertanyaan Yang Disampaikan Tadi Sudah Menjawab Dan Saya Sudah Mencatat Mengenai Siapa Yang Menjawab Siapa Yang Bertanya Kemudian Siapa Yang Menanggapi Itu Saya Sudah Rekam Semua Saya Sudah Mudah-mudahan Nanti Di Akhir Perkuliahan Saya Juga Bisa Memberikan Penilaian Yang Objektif Tadi Sempat Ditanyakan Mengenai Sebentar Ini Adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Atau KKNI Di KKNI Ini Ada Level-levelnya Dimana SMP SMP Itu Berada Di Level-1 SMP Atau SMK Dia Ada Di Level-2 Jalur Pelatihannya Kayak Gimana Pak Atau Pengalaman Kerja Yang Nanti Akan Didapatkan Itu Seperti Apa Pak Di SMU SMK Ini Di Diberikan Pelatihan Yang Sifatnya Seperti Operator Seperti Itu Nah Naik Lagi Ke Level 3 Level KKNI Ada D1 Naik Di Level 4 Ada D2 Naik Level Lagi Di D3 Dia Level KKNI Ada Di Level 5 Ini Jalur Pengalamannya Adalah Teknisi Atau Analisis Nah Naik Naik Lagi Ke D4 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 Atau S1 Ini Anda Berada Di Posisi Ini Dimana Setengah Pengalaman Yang Akan Anda Dapatkan Jalur Pelatihan Nanti Yang Akan Anda Dapatkan Atau Seperti Itu Setengahnya Adalah Analisis Atau Teknisi Setengahnya Lagi Itu Ahli Naik Lagi Ke Level Profesional Yaitu Level S2 Level S2 Itu Berada Di KKNI 8 Ini Sudah Mulai Spesial Spesialisasi Level 8 Ini Sudah Ahli Makanya Dosen-dosen Yang Ada Di STKIP Itu Hampir Sudah Semuanya S2 Dan Bahkan Ada 1 2 Dosen Di Pro Di Ekonomi Yang Sudah Menempuh Atau Sedang Menempuh S3 Bahkan Nanti Doakan Saja Mudah-mudahan Kaprodinya Juga Bisa Melanjutkan Ke S3 Amin Tadi Sempat Disindung Pak Kalau Misalkan Yang Namanya Kritis Nah Kritis Itu Bagaimana Sipat Kemudian Penempatan Kritis Itu Dimana Pak Ya Seperti Tanyakan Seperti Itu Yang Saya Tangkap Apakah Boleh Pak Ketika Misalkan Ada Sebuah Permasalahan Kemudian Ketika Permasalahan Itu Ini Yang Bersifat Negara Bersifat Ini Monetar Bersifat Agregat Keseluruhan Kemudian Boleh Tidak Pak Misalkan Ada Permasalahan Itu Anak Anak SMA Turun Ke Jalan Menyampaikan Apresiasi Apresiasinya Menyampaikan Pendapatnya Di jalan Dengan Berdemo Seperti itu Tadi Tadi sebenarnya Sudah Dijawab Kalau Ditanya Boleh Tidak Boleh Ya Yang Namanya Menyampaikan Pendapat Itu Boleh Siapapun Di kelas Ini Ketika Saya Salah Ngomong Atau Misalkan Ada Temanmu Yang Salah Ngomong Anda Punya Unak Anda Punya Pendapat Lain Silahkan Sampaikan Hanya Saja Ada Yang Namanya Retorika Ada Yang Namanya Etika Itu Yang Harus Anda Pahami Ya Contoh Misalkan Mas Kemal Lagi Menjelaskan Tiba-tiba Ada Yang Motong Boleh Enggak Ya Boleh Boleh Aja Coba Saya Tanya Sama Mas Kemal Mas Kemal Kalau Misalkan Lagi Menjelaskan Kemudian Dipotong Rasanya Gimana Nah Itu Dia Sama Mungkin Dengan Anak SMK Misalkan Dia Itu Kan Masih Levelnya Masih Masih Di sini Di level Dua Ini Ya Level Dua Level KKN I Dua Nih Masih Di sini Kemudian Dia Ditunggangi Atau Misalkan Di Entah Itu Inisiatif Sendiri Atau Disuruh Orang Lain Kan Gak Tahu Tapi Kemampuan Berpikir Mereka Itu kan Berbeda Dengan Kemampuan Berpikir Mahasiswa Semester Tiga Dimana Sudah Ditempat Melalui Perkuliahan Zoom Perkuliahan Jarak Jauh Sudah Ditempat Dengan KHS Yang Kosong Itu kan Pasti Berbeda Contoh Misalkan Contoh Mas Kemal Dikasih motor Ninja 250 cc Sudah punya sim Ada Ada Anak SMA Baru Masuk Kelas Satu Dikasih motor Ninja 250 cc Nah Ketemu Jalan Macet Ketemu Jalan Macet Kita Lihat Cara berpikirnya Lebih Sabar Mana Mas Mahfud Kira-kira Mas Kemal Atau Anak SMA Mas Kemal Mas 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 Karena Satu Dia Sudah S1 Semester Tiga Kemudian Sudah Lebih Dewasa Sudah Banyak Pengalamannya Sudah Memiliki Kemampuan Pengendalian Emosional Jadi Kalau Misalkan Kita Bayangkan Ada Anak SMK Atau SMA Turun Ke Jalan Demo Menyampaikan Pendapatnya Di Seperti Itu Itu Salah Satu Contoh Saja Dari Kemampuan Atau Kematangan Berpikir Siswa Ini Level KKNI Sekarang Saya Ingin Buka Kurikulum Yang Ada Di Prodi Jadi Anda Kan Tadi Ada Yang Bertanya Juga Peranan Konservatif Itu Seperti Apa Kurikulum Kurikulum Itu Kok Apa Yang Diajarkan Itu Kok Beda Dengan Yang Diteskan Ladi Saya Sumpah Tangkap Seperti Itu Sekarang Saya Pengen Buka Dulu Ini KKNI Kurikulum KKNI Stock Share Ganti Share Ini Excel Tulisannya Kecil Kecil Saya Perbesar Anda Kan Posisinya Ada Di Di Sini Ada Di Semester Tiga Ada Di Semester Tiga Secara Singkat Saja Ini Adalah Mata Kuliah Yang Ada Di STKIP Pangeran Dharma Kusuma Anda Start Dari Sini Semester Satu Start Dari Sini Proses Anda Kan Baru Sampai Sini Ingat Tidak Waktu Awal Waktu Awal Kita Berjumpa Waktu Anda Pernama Kali Kenal Dengan Saya Di Ruang Zoom Peserta Zoom Banyak Tidak Atau Mahasiswa Yang Ikut Zoom Banyak Tidak Banyak Sekarang Banyak Sedikit Kira-kira Pada Kemana Pada Hilang Itu dia Kita Baru Sampai Sini Yang Masih Bertahan Sekarang Saya Harapannya Bisa Sampai Garis Finish Garis Finish Itu Di Di Skripsi Garis Finish Anda Ada Di Skripsi Berapa Total SKS Yang Saya Tempuh Di Semester Di STKIP Pangeran Darmatus Suma Jumlahnya 153 Sekarang Saya Bedah Ini Stop Share Saya Bedah Lagi Lagi Let's Ini sudah gantikan ya Tinggal Microsoft Word yang saya tampilkan Benar ya? Setiap mata kuliah yang tadi saya sudah tampilkan Itu dibedah lagi, dituang lagi Kedalam rencana pembelajaran semester Ini dibedah Ini ada akutansi biaya Di RPS Kalau di SMP atau SMA itu Namanya RPP Atau perangkat pembelajaran Di dalamnya ada silabus Ada RPP Ada kalender pendidikan Kemudian ada prota Program tahunan Ada program semester Itu administrasi guru Ini administrasi dosen Ini RPS Dari mata kuliah yang tadi Yang sudah kita buka tadi Yang total Anda sampai lulus itu 153 Startnya di semester 1 Finishnya di semester 8 Setiap mata kuliah Setiap dosen yang pegang mata kuliah Itu hukumnya wajib untuk membuat RPS Ini salah satu contoh RPS Kok punya Ibu Ikep Pak? Ini kan arsiprodi ya Jadi ini ada Di masing-masing mata kuliah itu dibedah lagi Dibedah lagi Apa yang dibedah Pak? Ini ya, disini bisa dilihat Capaian pembelajaran Atau kompetensi mata kuliah Disini dijelaskan Kemudian pertemuan minggu keberapa Minggu ke satu Yang kita bahas apa Bahan kajiannya bagaimana Strateginya seperti apa Kriteria penilaiannya seperti apa Kemudian bobotnya berapa persen Nah, itu dituangkan semua Nah, kalau untuk di SMA Itu yang seperti ini Dituangkan ke dalam Rencana pembelajaran Atau RPP Intinya di RPS ini adalah Memuat skenario dosen Selama satu semester Selama satu semester Dari pertemuan awal Sampai pertemuan akhir Ketika mau UTS Nah, disini dituangkan Dia ngapain saja Tugas yang diberikannya itu apa saja Kalau kita lihat disini Ini hanya seperti ini lagi Kalau misalkan RPS yang bagus Itu ada soal-soalnya juga Jadi mulai perencanaan Kemudian Action Kemudian evaluasi Nah, itu jelas Tertuang semua di RPS Gitu loh Nah, kalau sudah seperti itu Kalau sudah seperti itu Kalau sudah seperti ini Maka Akan Meminimalisir Terjadinya hal-hal yang Seperti dijelaskan Tadi oleh Anda semuanya Belajarnya Belajarnya A Tapi yang diujikannya adalah E Nah, seperti itu Itu Dengan adanya RPS ini Meminimalisir hal-hal Seperti itu Ketidaksesuaian perikulum Dalam pendidikan Ini dalam pendidikan Itu ada yang namanya Malpraktek Bukan hanya di Kedokteran saja Di dunia pendidikan Tidak ada yang namanya Malpraktek Dan saya juga pernah Melakukan yang namanya Malpraktek Contoh Waktu dulu Saya pertama kali lulus Ini mungkin sudah pernah saya cerita Saya S1, S2 Prodi ekonomi Tapi saya ngajar Olahraga Bapak bisa Ditanya bisa Saya bisa Tapi secara rasa Secara keahlian Kalau dilihat sentuhannya Itu pasti berbeda Saya hanya bisa Misalkan materinya bola poli Saya baca bukunya Kemudian Saya 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 sampaikan ke anak-anak Mungkin saya hanya bisa teori saja Tapi prakteknya Apakah gerakan Gerakan Servis 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 panjang itu Servis Servis atas itu Apakah sudah benar Atau belum Pasti Kata Mahasiswa PGE PGS Mahasiswa olahraga Pasti ada yang salah Sentuhan dan rasanya Itu pasti berbeda Saya juga pernah Melakukan Malpraktek Dan Itu Adalah Bagian kecil Itu adalah bagian kecil Dari sekian banyak Dari sekian banyak Problematika Yang ada di dunia pendidikan Bagian kecil yang lainnya Apa Pak? Ya tadi Soal Jelimat Pusing Nah sekarang ini Sekarang ini Anak SMA UN kan dihapus UN itu Sudah tidak ada Adanya apa Pak? Diganti dengan ANBK Assessment Nah ini tidak lagi Untuk Siswa kelas 12 Tapi Yang diujikan adalah Siswa kelas 12 Bentuk soalnya Seperti apa Pak? Bentuk soalnya Tidak lagi Seperti UN Anda pernah Mungkin Mengikuti UN Mungkin mata pelajarannya Yang pasti Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Itu pasti Selebihnya Adalah Mata 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 pelajaran Yang Sebentar ya Ini baterai Saya Low bed Saya cari colokan dulu Tunggu sebentar Siapa Selamat menikmati Selamat menikmati Oke kita lanjut Sampai dimana tadi Halo 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 Iya Pak Iya Sampai dimana tadi? Sampai di? Sampai anak SMK Apa itu yang ANBK? BK atau Nah Soal ANBK itu Tidak seperti UN lagi Dimana UN itu pasti Mata pelajarannya Matematika Bahasa Inggris Kemudian Bahasa Indonesia Matematika Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Kemudian sisanya adalah Mata pelajaran Sesuai dengan jurusan Atau prodi Yang ditempuh Nah ANBK ini Isinya adalah Mata pelajaran Yang berkaitan dengan Literasi Di literasi Itu Ya bacaan semua Tekstual Tekstual Literasi Karena yang dikejar adalah Kemampuan literasi Berkaitan dengan apa Pak? Biasanya berkaitan dengan lingkungan Lingkungan sekolah Lingkungan di rumah Lingkungan belajar Kemudian Sekarang ini Karena lagi pandemi Pasti nyambungnya ke pandemi Kemudian Selain literasi Apalagi Pak Ada numerasi Nah numerasi Numerasi ini berkaitan dengan Angka-angka Dengan matematika Tapi tidak seperti Anda waktu UN Matematikanya ini Dikemas ke dalam Soal cerita Ya Soal ceritanya Agak sedikit panjang Kemudian Nanti ada Jawabannya Seperti itu Ya Itu ANBK Untuk anak-anak SMA Berbicara Mengenai Tentang konservasi Dari kurikulum Gitu ya Ini saya ambil Contoh kecil saja Melalui Pembelajaran daring Ada 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 hal positif Ada hal negatif Yang muncul Dari pembelajaran daring Melalui zoom Yang pertama Yang pertama Saya sebagai dosen Itu jujur 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 sekali Karena kita Kelasnya Kelas daring Saya tidak Bisa Merasakan Rasa Saya tidak bisa Merasakan Apakah Anda ini Memperhatikan saya Apakah Anda ini Mendengarkan saya Kemudian Ketika Anda Memperhatikan Ketika Anda Mendengarkan Itu berapa persen Nah itu Saya miss Di sini Kalau pembelajaran daring Itu saya miss Saya gak tahu Apa yang Anda Fikirkan juga Saya gak tahu Yang ada gambarnya Yang Maksudnya yang videonya Ada saja Saya Tidak Tidak bisa Membaca Berbeda dengan Ketika Kita Tetap muka Di kelas Anda dan Anda dan Rekan-rekan Anda Kumpul Jadi satu Dan satu Ruanan Saya menyampaikan materi Rekan Anda Presentasi Kemudian Menjawab Nah itu saya Bisa merasakan Oh Sekian persen Keterserapan materi Ini sekian persen Si A Si B Si C Itu dari tadi Tidak memperhatikan Nah Ketika Ketika Ini Ketika ini Ini kan ada nilai-nilai Yang Hilang Contoh saja Contoh kecil saja Mungkin nanti Kalau misalkan Kalau Anda kan ya Karena Anda ini Dari jauh Saya tidak tahu Kan ada program Katanya itu Sekian hari Nginep di kampus Benar gitu Ada untuk semester 3 Rolling-rollingan Seperti itu Ada mas Kemal Gak ada Gak ada Oh berarti untuk semester 1 saja Iya Oh yaudah Berarti kan Kalau tidak ada Berarti kan Kalau tidak ada Artinya ketika Pandemi ini berakhir Kuliah-perkuliahan Dunia pendidikan Sudah normal lagi Anda tetap Seperti ini kan ya Tetap melalui daring Tetap melalui daring Nah nanti ketika Anak-anak SMA Atau anak-anak kuliah Mahasiswa kuliah Sudah mulai masuk Pasti akan ada Terlihat nilai Nilai yang hilang Contoh saja Contoh Ada yang sudah Ini kan ya Mas Mahfud itu kan Sudah di sekolah Mana Mas Mahfud Siapa lagi selain Mas Mahfud itu Yang sudah Sudah di sekolah Selain Mas Mahfud Siapa lagi yang sudah Kerja di sekolah Jadi Atau ngabdi Di pesantren gitu Ada nggak Mas Cecep Barangkali Mbak Dita Mbak Sabrina Mbak Sopah Safira Nggak ada Oke kalau nggak ada Ini hal kecil saja Entah Dulu itu ya Dulu Dulu waktu zaman saya Atau zamannya Anda juga Sudah pernah ada Jadi kalau misalkan Ada guru Duduk di Ada guru Duduk di Samping di teras 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 kelas Di sampingnya kan Biasanya ada book Ada guru Duduk di situ Siswa Kalau mau lewat Misalkan mau ke kantin Atau mau kemana Lewatnya Lewat jalan itu Yang ada gurunya Pastikan permisi Permisi Pak Permisi Bu Atau menunduk Menundukkan badan Nah ini Adat ketimuran kan Seperti itu ya Nah coba Saya pengen tahu Sama Mas Mahfud Di sekolah Mas Mahfud Hal ini masih terjadi nggak Untuk sekarang Pak Sangat disayangkan Pak Jangankan Permisi gitu Pak Ketika Kita pakai motor aja Mereka Berbuka Jangan Waktu zaman saya Saya pribadi Menentang Kan Kita Ada Iya Itu kan ya Anda dengar sendiri ya Jadi Jangankan untuk permisi Katanya Pak Untuk Tegur Sapa saja Sudah Susah Sekarang Nah nilai-nilai Dari Masa lalu Nilai-nilai Masa lalu Yang perlu Di Apa tadi Itu namanya Konservatif Konservasikan Nilai-nilai Zaman dulu Nilai-nilai Yang dianggap Polot Itu ketika Ketika Era digitalisasi Sekarang ini Nilai-nilai yang Konservatif Seperti itu Nilai-nilai Kolot Nilai-nilai dari Caman dulu Ada Itu hilang Tegur Sapa Permisi Sekarang Lihatlah Siswa-siswa kita ini Sudah sibuk dengan gadgetnya Masing-masing Sudah sibuk dengan Game-nya masing-masing Nah Pertanyaannya Siapa yang bertanggung jawab Atas hal ini Pak Iya kan Nanti Anda Anda ini Dicetak Nanti ini Dicetak menjadi Tiga hal Yang pertama Adalah mencari Menjadi Calon guru yang Profesional Yang kedua Anda dicetak Menjadi seorang Wirausahawan Entrepreneurship Yang ketiga Anda dicetak Menjadi Seorang karyawan Yang nanti Akan terjadi Perusahaan-perusahaan Nah Ya itu ya Ketika Anda memilih Atau Terjun ke Dunia pendidikan Maka Tanggung jawab Anda ini Akan hilang-hilangnya Nilai konservatif Yang tadi Budaya kita Budaya orang tua kita Yang Yang permisi Yang Tegur sapa Yang Kalau ketemu itu Bersalaman Ya apalagi sekarang Lagi pandemi kan Bersalaman itu kan Dari jarak jauh Nah Nah ini yang nanti Akan menjadi tugas Dan PR Anda Untuk Untuk Menghidupkan kembali Untuk menumbuhkan Lagi Peran konservatif Dari Kurikulum itu Sehingga Karakter Karakter Dari Rakyat Atau bangsa Indonesia itu Tidak hilang Adat Ketimuran itu Tidak hilang Nah seperti itu Itu mungkin yang Bisa Sampaikan Ini apakah Dirasa cukup Satu kelompok Karena kita Sudah Hampir Satu jam Sudah hampir Satu jam Barangkali Kuota Karena Anda kan Kalau hari Sabtu itu Harus Long March Jadi Perjalanan panjang Dari pagi Sampai malam Nanti malam Terakhir itu Mata kuliahnya Pak Beno Apakah dirasa Cukup Satu Kelompok dulu Nanti Kelompok yang berikutnya Gampang Gimana Atau mau dilanjut Langsung Kelompok tiga Juga tidak apa-apa Saya diplomatis Mungkin Satu saja Soalnya Tanggung Waktunya Siap Terima kasih Oke terima kasih Tadi yang nanya itu Mas Mahfud Mbak Sabrina Mas Kemal Terus Udah ya Tiga ya Mbak Fia Mbak Fia Mbak Fia Tadi tanya apa Saya gak catat Mbak Fia Menambahkan Oh Mbak Fia Menambahkan Kalau menambahkan Sudah saya catat Mbak Fia Fia siapa tuh Fia apa Fina Fia Nur Afifah Fia Nur Afifah Oke Fia Nur Afifah Untuk pertemuan hari ini Kita rasa Cukup sampai disini Apabila Apa yang disampaikan oleh saya Apa yang disampaikan oleh Rakan 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 Anda Ada hal yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Terima kasih Semuanya Yang sudah Meluangkan Waktu Yang sudah Meluangkan Kuotanya Untuk Bisa berpartisipasi Di perkuliahan Zoom ini Pertahankan Semangat Anda Semangat Anda